Gubernur Kalimantan Barat membuktikan keseriusannya menangani kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya ingin dianggap mengertak, Sutarmiji memberikan peringatan pada 103 perusahaan dan menyegel 17 perusahaan lainnya. Setelah membuat peraturan Gubernur tentang kebakaran hutan dan lahan, saat ini pemerintah Provinsi Kalbar juga tengah menggodok peraturan daerah. Untuk memperkuat peraturan Gubernur tersebut, salah satu poinnya mengatur bahwa jika kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah perusahaan, maka biaya pemadaman akan ditanggung perusahaan yang bersangkutan. Kita sudah memberi sanksi sekarang ini 103 perusahaan perkebunan maupun kehutanan yang diberi peringatan. Kemudian, nama-namanya juga ada. Korporasi semua ini, yang 103 ini. Kemudian, ada 17 perusahaan yang disegel. Sutarmiji juga mendesak Bupati dan Wali Kota untuk bersikap tegas dan tidak segan menjatuhkan sanksi jika perusahaan yang beroperasi di daerahnya terbukti melakukan pembakaran. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak